Intro Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno pimpin langsung upacara apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Senin pagi di lapangan kantor Bupati Moro Jambi Pelaksanaan apel siaga Karhutla ini turut dihadiri oleh Kepala BPBD Kabupaten Moro Jambi M. Zakir Kapolres Moro Jambi serta perwakilan Kodim selaku tim Satgas Karhutla serta para UPD di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno mengungkapkan menyikapi laporan posko penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Moro Jambi bahwa pada bulan Mei 2018 terdapat dua hotspot di wilayah ini Pada atansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan karena sebagian kondisi lahan di Moro Jambi merupakan lahan gambut yang berpotensi menyebabkan kebakaran akan berluas secara cepat melalui momentum ini kata Bambang Bayu Suseno perlu adanya langkah-langkah nyata dari semua stakeholder untuk melakukan upaya pencegahan serta menjaga lingkungan dengan baik agar tidak kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan menyusuri kondisi sejumlah wilayah di Moro Jambi yang masih terdapat lahan gambut Selain warga, Wakil Bupati juga menekankan kepada pihak swasta khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan yang beraktifitas di wilayah Moro Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar Sebaliknya, diharapkan untuk turut serta memberikan kontribusi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!